Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing, kita akan belajar solidbook untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi seperti ini. Nah kita langsung aja, di sini ada gambar rumah, klik dan kita ke bagian plan. Tinggal kita akan pilih yang bagian tampilannya, kita pilih tampilan yang tepalin disini, tinggal ke normato. Tinggal kita lihat gambarnya lagi, di sini kita akan bikin segi 4 dulu. Kita cari di sini SketchUp, terus segi 4 yang, di sini ada banyak pilihan yang gak bisa segi 4, kita ambil yang segi 4, yang nomor 2, yang titiknya tengah. Terus klik seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita akan lihat ukurannya. Panjangnya sekitar 142. 142. Lebarnya, di sini lebarnya ada 50 plus 21 ya guys ya. Jadi kita akan gunakan kolator, biar enak nanti ditambahkannya. Jadi 50, tambah 21. Sama dengan, tambah lagi 21 yang sebelahnya ya guys. Walaupun gak ada 21-nya, tapi di sininya gak ada ukuran. Pasti sama 21 juga ukurannya ya guys. Jadi tambah lagi 21. Sama dengan, jadi totalnya itu 92 lebarnya itu ya. 9, 2, dan tambah. Nah terus kita akan lihat lagi, di sini ada diameter lingkaran, di mana, nah. Diameter lingkaran, diameter 18, jadi 4 per 18, maksud 4-nya itu, adalah jumlah semua, jumlah lingkaran ini adalah 4, dan diameternya 18, semua sama. Jadi kita akan bikin dulu, di sini ada ukurannya. Tinggal kita bikin di sini lingkaran. Terus diameter dulu tulis. Diameter 18, di sini langsung 18 aja ya, udah diameter soalnya. Terus di sini ukurannya sekitar, sampingnya 21, dan ke sampingnya lagi 21 ya guys. Jadi kita ukurannya dari sini, titik pas tengah lingkaran. Dari sini 21. Dan di sini juga 21. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita akan gunakan milor, tapi di solidbook kita gunakan dulu, bikin garis bantu dulu, seperti ini. Kalau nggak bikin garis bantu dia tidak bisa di milor ya guys ya. Nah, seperti ini. Garis bantunya yang titik-titik aja. Kita baru kita gunakan yang milor. Klik di sininya, baru ke bagian objek yang di sininya. Sorry guys, yang ini kita lenenya kita delete dulu. Terus klik ke bawah, baru ke bagian yang ininya. Bagian objek garis bantunya. Nah, baru kita milor lagi. Kita klik di sini, dan di klik lagi. Baru ke bawahnya, garis bantunya klik. Nah, dia udah minda, baru tinggal kita oke. Terus apa lagi? Tinggal kita akan lihat. Di sini ada radiusnya juga ya, R10. Kita di sini, kalau radius menggunakan namanya plan. Di sini radiusnya itu sekitar 10 ya guys ya. Tadi 10, tinggal klik aja positifnya seperti ini. Oke, yes aja. Tinggal kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, baru tinggal kita oke dulu. Kita gunakan yang namanya extra bus ya guys ya. Kita klik. Terus, ketebalannya di sini berapa? Ketebalannya di sini sekitar 14. Jadi tulis di sini 14. 14. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah menampak bagian bawahnya. Tinggal kita bikin yang bagian ininya dulu nih. Yang apa? Yang segi ininya. Yang keatasnya. Tinggal kita klik objeknya di sini. Seperti ini. Terus kegunakan yang normal top. Di sini kita gunakan yang segi empatnya. Yang mulai dari samping ya guys ya. Titiknya. Jadi kita atau kita bikin dulu yang bagian. Mana ya? Titik tengah dulu deh yang di sininya. Seperti ini. Nah. Terus ukurannya berapa di sini? Nah, ukurannya sekitar 15. Coba kita. Nah, baru ke sini. 7.5. Nah, di sini juga sama nih. Seharusnya dia mengikut juga ya guys ya. Harus pasti titik tengah lingkarannya dia. Baru mau. Oh, ini kok belum sih. Oh, belum di ini nih. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita ke satunya lagi. Seperti ini. Nah. Ini lebarnya berapa? Dari panjangnya itu sekitar titik garis lingkaran. Sekitar pas satu. Pas satu itu dari 15 ini ya guys ya. Pas satunya. Dari kita klik di sini. Dan ke sini. Ini pas satu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan sama ini ukurannya juga. Sekitar 7 juga sama. 7,5. Dia mengikut sebelah juga kalau nggak salah. Coba kita cek. Ngikut ya nggak. Sebelahnya dia. Ngikut ya guys ya. Kalau udah mengikut seperti ini. Baru tinggal kita trim yang bagian tidak diperlukan seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal kita oke. Baru kita ke bus lagi. Di sini kita gunakan coba robit. Mana nih? Nah, biar kelihatan. Di sini. Intunya berapa? Ketinggiannya. Nah, ketinggiannya di sini ada 58. Dari titik tengah sini. Dari lingkaran sini ya. Jadi 58. Kita tulis di sini. Ketinggiannya 58. Tinggal kita oke. Nah, kalau udah seperti ini. Coba. Miro. Saya apa? Mouse-nya rada nggak enak ya guys ya. Mouse-nya kurang enak. Jadi kita di sini. Kita tinggal kita bikin lingkaran yang ininya. Nah, caranya gimana? Bikin seperti ini. Nah, kita akan gunakan yang namanya plan lagi. Tapi replan di sini. Klik di sini. Baru kita ke nomor top. Nah, di sini kita akan gunakan lingkaran. Kita klik di sini posisinya. Pastiin aja sejajar. Kita bikin diameter luar dulu. Di sini diameter luarnya sekitar diameter 55. Enter. Nah, kalau udah seperti ini. Baru kita taikin ke sini. Ukur. Dari pas titik tengah ini. Di sini kita berapa? Nah. Di sini kan ada 14 ya guys ya. 14 sama 58. Jadi kita akan tambahkan. 58 tambah 14. Sama dengan. Jadi totalnya itu sekitar 72 ukurannya itu. Biar pas titiknya. 72. 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita oke lagi. Coba kita puterin lagi. Kita gunakan kol bas lagi. Di sini posisinya cuma satu doang ya guys ya. Tinggal kita yang bawahnya centang. Jadi kiri kanan dia ada. Dan di sini kita akan lihat ukurannya patua. Berapa ini? Patua ya guys ya. Patua itu dari lebar total semuanya. Ya, lebar total semuanya. Jadi patua akan dibagi dua. Patua dibagi dua. Sama dengan. Jadi 22,5. Di sini tulis. 22.5. Oke. Tinggal yang bagian ininya. Apa? Bagian yang satunya lagi. Mana ini? 22.5. Nah, seperti ini. Baru ketinggal kita oke. Nah, kalau udah seperti ini. Baru tinggal akan kita potong seperti ini. Yang bagian ininya. Kita klik di sini aja objeknya. Ke normal top. Lalu kita gunakan len. Nah, ini bisa nih. Baru di sini kita gunakan compiler. Nah, seperti ini ya. Baru tinggal kita potong. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Terus tinggal kita ke sampingnya yang ini. Klik ke normal top lagi. Di sini kita ada lihat ukurannya. Ukurannya ada ketinggiannya. Ada 22 ya guys ya. Kita gunakan len dulu. Atau kita langsung dari sini. Mana nih? Ini tadi kan ke normal top ya guys ya. Normal top. Terus kita gunakan inline. Baru ke sini aja nih. Nah, di sini kita ukur dari jarak sininya berapa. Tadi itu kan 22. Tulis aja 22. Enter. Nah, di sini kita gunakan yang namanya copier. Dan di sini juga. Baru tinggal kita oke. Di sini jangan lupa yang hapus ya. Nah, bawahnya. Tinggal kita oke. Baru kita ke cut lagi. Kita potong. Tinggal kita oke. Nah, di sini kan udah selesai nih. Tinggal yang samping-sampingnya. Kita milorin aja biar cepat. Biar nggak satu-satu lagi. Nah, cara milorinnya gimana? Tinggal di sini ada milor. Ke land front. Cari yang namanya milor. Nah, ini milor. Terus kita klik di sini ke print-nya. Cari yang namanya mau dipindahin kemana. Kesamping mana. Nah, di sini kita akan samping ke kiri. Contohnya seperti ini ya. Terus kalau udah seperti ini, klik ke bawah. Baru ke objek ininya. Nah, di sini udah pindah ya guys ya. Tinggal di sini. Tinggal kita oke. Coba oke. Oh, kalau nggak bisa. Oh, di sini-nya kan. Romet drop. Terus, terus. Sedikit lupa lagi. Klik ke bagian milor. Dan ke bagian sini-nya. Oh, yang bagian di sini-nya. Ya guys ya. Sorry. Bagian di sini-nya. Tinggal klik di sini. Nah, di sini udah pindah. Tinggal kita oke. Nah, dia udah ngilang sendiri ya guys ya. Milor-nya. Sampingnya sama ngikutin juga tuh. Seperti ini. Dan satunya lagi yang bagian ini. Kita akan milor-in lagi. Kita cari ke line front. Cari milor. Terus ke bagian samping disininya. Seperti ini. Terus bagian ininya apaan ini. Ini kita delete nih. Terus kita klik di sini. Nah, dia udah pindah ke sini. Tinggal kita oke aja. Dia udah mindah ya guys ya. Seperti ini. Baru tinggal kita akan diameter-in ini. Gunakan normal top. Klik di sini objeknya. Baru kita gunakan lingkaran. Mana nih titik tengahnya. Kok nggak ada? Nah, ini nih. Baru kita ukur. Diameter berapa disini. Di sini sekitar diameter 30. Tulis aja di sini 30. Enter. Baru oke. Tinggal kita lubangin kemudian akan cut. Nah, di sini kita pastikan aja lebihin. Tinggal kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Yes. Ininya apa? Dragnya nggak enak. Aduh. Dragnya kurang nyaman. Nah, takutnya ada yang ketinggalan. Nah, udah selesai ya guys ya. Tinggal kita kasih warna aja. Di sini kita yes. Sebelah kiri. Ada rumah. Dan di sini ada warna. Kita klik. Coba di sini cari warnanya. Atau ke bagian di sini. Ke plastik atau metal. Bisa. Metal. Klik di sini. Ini kan seluruhnya ya guys. Kalau ini kan satunya. Ini seluruhnya. Nah, seperti ini. Kalau jelek ya tinggal cari lagi aja. Kalau yang bagian ini tinggal coba yang bagian ini. Ini cari. Nah, seperti ini hasilnya. background-nya. Background-nya. Oke, itu dia guys ya. Cara latihan buat SolidWorks. Semoga mempaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Kalau suka video ini. Like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys.